Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Eklasia Swat. Saya dari kelas 2 MB4, dengan NIM 21053133, dari jurusan Administrasi Bisnis, Prodi Manajemen Bisnis D4. Nah, saat ini saya akan mempresentasikan tentang materi mengenai agama dan fungsinya dalam kehidupan manusia. Nah, sebelum lebih lanjut, kita akan mengetahui definisi-definisi agama menurut Tara Ali. Yang pertama itu menurut Karl Marx, mendefinisikan bahwa agama adalah vitamin untuk masyarakat yang tertindas. Dan agama adalah candu bagi masyarakat. Kemudian yang kedua itu dari Sigmund Freud. Dalam New Introductions, dia mengatakan bahwa agama ini adalah suatu ilusi dan menarik. Serta kekuatannya dari fakta bahwa ia berasal dari keinginan-keinginan insting manusia. Yang kemudian ketiga itu Bertrand Russell berpendapat bahwa agama adalah sesuatu yang terbawa atau tertinggal dari masa kanak-kanak, dari intelijensi kita dan agama juga akan lenyap ketika kita mengadopsi atau penalaran dan ilmu pengetahuan sebagai penuntun kita. Nah, dalam kekristenan, kita semua percaya bahwa Tuhan menciptakan manusia sedikit rupa sehingga ada kesadaran religius dalam dirinya yakni suatu kesadaran akan adanya kodrat ilahi di atas manusia dengan nama yang bermacam-macam sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Nah, kesadaran itulah yang kemudian mendorong manusia untuk mewujudkan nilainya itu sebab fenomena agama tak mungkin bisa dihapus sama sekali walaupun bisa ditekan ke tingkat yang serendah-rendahnya dan berbagai faktor dalam kehidupan manusia dan masyarakat. Nah, kemudian kita akan mengetahui fungsi-fungsi agama. Pertama, agama itu memberikan kedamaian mental atau mental power. Nah, yang dimaksud dengan agama memberikan kedamaian mental ini adalah ketika kadang-kadang kita sebagai manusia yang dipenuhi dengan keterbatasan ini seringkali merasa tak berdaya, seringkali merasa down, seringkali merasa tertekan, seringkali benar-benar merasa di titik yang serendah-rendahnya. Nah, dan di saat itulah kita membutuhkan sangat membutuhkan pertolongan Tuhan atau di saat-saat inilah kita membutuhkan sesuatu yang boleh memakitkan semangat kita, yang boleh memberikan kedamaian atau boleh melegahkan perasaan-perasaan kita. Nah, melalui agama ini karena agama ini memberi tempat perlindungan yang benar bagi manusia. Nah, maka manusia memperoleh kedamaian mental dan dukungan emosional. Yang kedua, agama menenamkan kebajikan-kebajikan sosial. Nah, kebajikan-kebajikan sosial ini yang dimaksud adalah mempromosikan kebajikan-kebajikan sosial yang utama. Misalnya, kebenaran, kejujuran, sikap non-kekerasan, pelayanan, cita kasih, disiplin, dan lain-lain. Yang ketiga itu, agama meningkatkan solidaritas sosial. Nah, solidaritas sosial, solidaritas itu bisa dikenal dengan kata solid. Solid itu berarti menurut saya itu lebih ke kebersamaan. Nah, dan agama ini mempromosikan kebajikan-kebajikan agama ini membangkitkan semangat para umat manusia untuk meningkatkan tali persaudaraan. yang keempat itu, agama adalah agen sosialisasi dan kontrol sosial. Nah, maksudnya adalah agama itu mempunyai peranan penting dalam meningkat, menorganisasikan, dan mengarahkan kehidupan sosial. Dan yang kelima itu, agama meningkatkan kesejahteraan. agama meningkatkan kesejahteraan itu maksudnya agama melayani masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ia mengajakkan bahwa pelajaran kepada sesama manusia itu adalah juga pelayanan kepada Tuhan. Karena itulah manusia menggunakan uangnya untuk memberi makan kepada yang miskin dan yang membutuhkan. Dan yang ke-enam itu, agama memberikan rekreasi kepada manusia. rekreasi kepada manusia itu yang dimaksudkan adalah apabila ketika kita pergi ke ibadah-ibadah atau pergi ke seminar-seminar begitu, kan terdapat rekreasi-rekreasi yang membuat hiburan bagi manusia. Nah, dari situ kita memperoleh kedamaian, memperoleh penhiburan, dan lain-lain. Yang ke-7 itu, agama berfungsi memperkuat rasa percaya diri. Nah, agama dianggap sebagai cara efektif untuk mengunggukan atau memperkuat rasa percaya diri. Yang dimaksud, ada kepercayaan-kepercayaan tertentu, seperti kerja sebagai ibadah. Nah, tanggung jawab atau tugas adalah bersifat ilahi. Dan yang ke-8 itu, yang terakhir, agama juga mempunyai pengaruh kepada ekonomi serta sistem politik. Nah, ternyata juga agama ini berpengaruh pada ekonomi serta sistem politik. Nah, demikian presentasi saya mengenai agama dan fungsinya dalam kehidupan masyarakat. Sekian, dan terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati.